Halo Bang Bro, jumpa lagi bersama saya di Kok Hinarah Channel Di video kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara menyambung selang dengan pipa ya Bang Bro Penyambungan ini nanti akan berguna bagi saya untuk mempermudah saya mensifon kotoran yang mengendap di dasar kolam Jadi sebelumnya saya kasih makan ikan-ikan saya dulu ya Bang Bro Agar ikan-ikan saya nanti tidak menghalangi kamera saat saya ingin merekam kondisi kotoran-kotoran yang mengendap di dasar kolam Jadi sambil kita kasih makan dulu ya Bang Bro ikan-ikan saya ini Dan sebelumnya silahkan subscribe dulu channel saya agar tidak ketinggalan mengenai info-info terbaru dari channel saya ini Dan seperti inilah ya Bang Bro, kotoran yang mengendap di dasar kolam yang tidak tersedot oleh bottom drain saya Jadi lumayan banyak ya Bang Bro Karena ini tadi semalaman ikan saya saya kasih makan dan paginya seperti ini Bang Bro kotorannya Kotoran-kotoran ini memang biasa mengendap di dasar kolam ya Bang Bro Karena tidak semua kotoran bisa disedot oleh bottom drain Jadi kita harus mensifon kotoran ini untuk membersihkannya Dan sebelumnya disini saya menggunakan selang biasa seperti ini ya Bang Bro Dan selama ini saya hanya memakai selang biasa seperti ini ya Bang Bro Jadi saya mencelupkan tangan saya untuk mengarahkan selang menyedot kotoran-kotoran yang mengendap di dasar kolam Dan ternyata menurut saya cara seperti itu kurang efektif ya Bang Bro Jadi saya akan menyambung selang saya dengan menambahkan sebuah pipa seperti ini ya Bang Bro Pipa ini nanti akan membantu dan mempermudah saya menyedot kotoran-kotoran yang berada di dasar kolam Tanpa mencelupkan tangan ya Bang Bro Jadi menurut saya cara seperti ini lebih efektif daripada yang tadi Dan sekarang saya akan menunjukkan bahan apa saja yang saya gunakan ya Bang Bro Yang pertama pipa seperti ini Bang Bro Pipa ini berukuran setengah inch Kemudian saya tidak lupa menggunakan selang yang tadi ya Bang Bro Yang biasa saya gunakan Dan selang ini memiliki ukuran 5 per 8 inch ya Bang Bro Kemudian saya juga akan menggunakan gunting Gergaji Dan juga yang terakhir yaitu lem Ini lem PVC ya Bang Bro atau lem pipa Dan langsung saja kita eksekusi ya Bang Bro Pertama-tama kita potong pipa sesuai dengan ukuran ya Bang Bro Supaya tangan kita nanti tidak tercelup ke dalam air kolam Dan lebih praktis untuk menggunakannya ya Bang Bro Jadi kita potong sesuai dengan ukuran panjangnya tinggi perbukaan kolam ya Bang Bro Sesuai keinginan kita Setelah kita potong sesuai ukuran Kemudian kita buat sok ya Bang Bro Sebelumnya kita bakar dulu pipanya untuk membuat sok Dengan pipa yang kurang sama ya Bang Bro Kita buat sok seperti ini Bang Bro Sudah saja caranya kita bakar Kemudian kita pasang seperti ini Apabila sudah panas Setelah seperti ini kita lepas ya Bang Bro Kemudian kita potong kurang lebih 3 atau 4 cm dari sok yang kita buat tadi Dan setelah kita potong soknya ini kita ampas dulu ya Bang Bro Supaya nanti permukaannya bisa rata dan terlihat rapi Setelah kita ampas lalu kita siapkan pipa yang sudah kita potong tadi ya Bang Bro Kita tandai sepanjang kurang lebih sama dengan sok yang kita potong tadi Cara menandainya seperti ini Bang Bro kita gunakan kertas untuk melingkarkan ke pipa Kemudian kita tandai menggunakan pensil Setelah itu kita potong menjadi 4 bagian ya Bang Bro Jadi kurang lebih seperti ini ya Bang Bro gambarannya Kemudian kita ambil gunting Bang Bro untuk menggunting sesuai dengan garis yang telah kita buat tadi Menjadi 4 bagian ya Bang Bro Dan setelah kita potong menjadi 4 bagian Kita potong lagi secara mengerutut seperti ini ya Bang Bro Jadi kurang lebih nanti bentuknya akan sedikit lancip Kurang lebih seperti ini ya Bang Bro Jadinya setelah kita gunting Kemudian kita beralih ke selang ya Bang Bro Sebelumnya kita bakar dulu selang ini dengan tujuan untuk memperbesar ujung selang ini ya Bang Bro Jadi kurangnya nanti ini akan kita lebih libarkan lagi dari ukuran semestinya Setelah kita bakar dan panas langsung kita masukkan tangan seperti ini ya Bang Bro Untuk memperlebar ujung dari selang ini Caranya kurang lebih seperti ini ya Bang Bro Kita putar-putar Sampai ujung dari selang ini lebih lebar dari semestinya Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya Bang Bro Kalau bisa kita buat ukurannya sama dengan pipa ya Bang Bro Jadi agar nanti bisa lebih rapat apabila kita masukkan ke dalam pipanya nanti Setelah selesai kita siapkan pipanya ya Bang Bro untuk mengukur selangnya nanti Jadi selang ini kita ukur kurang lebih panjangnya lebih panjang daripada ukuran yang kita potong ketipa tadi ya Bang Bro Agar nanti selangnya bisa kita tandai dan tidak cukup berbelasan apabila kita masukkan ke dalam selang Cara menandainya sama seperti tadi ya Bang Bro Kita lingkarkan kertas seperti ini agar rata ya Bang Bro Jadinya nanti tandainya Setelah kita tandai kemudian kita masukkan ujung selang yang tidak kita bakar tadi ke dalam pipa ya Bang Bro Melalui pipa yang tidak kita potong tadi Kita masukkan seluruhan selang tersebut ke dalam pipa Dan apabila sudah mencapai pucuk seperti ini Ujung dari selang yang sudah kita bakar tadi kita kasih lep sedikit ya Bang Bro Agar nanti bisa menempel ke dalam pipa saat di dalam Karena ukuran selang ini sudah sangat pres sekali Karena sudah kita lebarkan ya Bang Bro Jadi kita tarik ke dalam pelan-pelan saja Bang Bro Dan ini akan sedikit lebih berat Karena memang ukurannya sama dengan ukuran pipa Bang Bro Kita tarik pelan-pelan sampai tanda yang kita buat tadi muncul ya Bang Bro Dan kita samakan dengan ujung dari potongan pipa yang kita buat tadi Setelah itu kita masukkan sok ke dalam selang ya Bang Bro Seperti ini Bang Bro Ujung sok yang lebar kita masukkan duluan ke dalam selang Kemudian kita tarik mendekat ke dalam pipa selanjutnya ya Bang Bro Dan setelah seperti ini jangan lupa kita kasih lem di bagian pipa ini ya Bang Bro Sedikit saja Bang Bro untuk mempererat pipa yang sudah kita potong tadi Menempel ke dalam sok yang kita buat Jadi lem ini berguna untuk mempererat supaya sambungannya nanti bisa lebih kuat ya Bang Bro Kita olesi ke seluruh bagian potongan pipa ini Setelah selesai langsung kita masukkan ke dalam sok ya Bang Bro Kita dorong semuanya masuk ke dalam sok dengan kuat ya Bang Bro Sampai mentok Bang Bro Agar nanti jadinya akan kuat sekali Bang Bro apabila sudah seperti ini Dan setelah kita dorong dengan kuat Maka tanda yang sudah kita buat di selang tadi akan terlihat seperti ini ya Bang Bro Ini tandanya selangnya sudah agak sedikit keluar Jadi akan lebih mempererat pegangan dari selang yang sudah kita masukkan tadi ya Bang Bro Karena selangnya sudah kita bakar dan kita kunci dengan potongan selang yang kita buat tadi Dan setelah kering langsung kita uji coba ya Bang Bro Sambungan pipa ini apakah kuat Kita pasang selang ke stop keran ya Bang Bro Dan kita nyalakan setelah air keluar kita coba ya Bang Bro apakah terlihat rembes atau tidak Dan ternyata tidak rembes ya Bang Bro Dan apabila selang ini ditarik sangat kuat sekali Bang Bro Ini tidak lepas sama sekali ya Bang Bro Kita ditarik karena memang ini sangat kuat sekali Bang Bro Dan kita uji dengan kita sumbat ujungnya ya Bang Bro apakah terlihat rembes atau tidak Kita tutup bagian ujung Dan ternyata tidak rembes ya Bang Bro Tidak ada kebocoran sama sekali Jadi sambungan yang kita buat tadi sudah melekat dengan sempurnya ya Bang Bro Dan sangat kuat Dan kurang lebih seperti ini ya Bang Bro Jadinya terlihat sangat simple dan rapi ya Bang Bro Dan sekarang langsung kita uji coba untuk mensifon kolam saya ya Bang Bro Jadi kurang lebih seperti ini ya Bang Bro Interja dari pipa yang sudah saya sambung dengan selang tadi Kita bisa mengarahkannya dengan mudah untuk menyedot kotoran-kotoran yang mengendal di dasar kolam ya Bang Bro Dengan mudah sekali kita mengarahkannya tanpa harus kita membasai tangan kita ya Bang Bro Karena tadi saya harus mencelupkan tangan dan sekarang seperti ini Bang Bro bisa dilihat Saya tidak perlu mencelupkan tangan saya ke dalam kolam Dan ini akan mempermudah saya mensifon kotoran-kotoran yang ada di dasar kolam saya Jadi kurang lebih seperti itu tadi ya Bang Bro cara menyambung selang dengan pipa Hasilnya juga sangat kuat ya Bang Bro Semoga video saya kali ini bisa menginspirasi bagi para pecinta ikan nias yang sudah menonton channel saya selama ini Oke Bang Bro saya rasa cukup sekian dulu video saya kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video saya ke depan teman anda agar channel saya bisa lebih bergembang lagi Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax